Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Delebu telah muncul di radar Real Sociedad setelah melihat penampilan Delebu yang moncar di Serie A bersama Udinese musim lalu dengan raihan 13 gol. Laporan itu menambahkan bahwa Direktur Sepak Bola Sociedad Roberto Olabe telah menghubungi perwakilan Delebu menjelang kemungkinan kesepakatannya bulan ini. Udinese dikabarkan akan membanderolnya minimal 15 juta euro. Sevilla tampaknya hampir pasrah akan nasib back mereka yakni Kondi pada musim depan. Mereka mengakui akan sulit untuk bisa mempertahankannya. Itulah kesan yang diberikan Jose Maria Cruz, Direktur Umum Sevilla. Sang pemain saya yakin tetap akan menghormati Sevilla. Ini bukan lagi masalah uang. Ini soal keinginannya bermain di tim yang lebih kompetitif dari Sevilla. Kata Cruz seperti dikutip dari Marka. Koli Bali telah lama dikaitkan dengan kepindahan dari Napoli dalam beberapa tahun terakhir. Kontraknya dengan Napoli kini tersisa satu tahun lagi dan tanpa ada tanda perpanjangan. Ia harus dilepas Napoli sekarang kalau tidak mau dilepas gratis pada musim depan. Napoli berspekulasi akan menawarkan backnya itu di bursa transfer musim panas ini. Dan Chelsea dikabarkan siap menebusnya. Dan telah menawarkan Koli Bali kontrak senilai 8,5 juta pounds per tahunnya. Boss Spanyol Luis Enrique telah mengeluarkan beberapa peringatan atas kenaikan performa anak asunya Paolo Gavira atau Gavi di tim nasional setelah mencetak rekor baru sebagai peceta gol dan cap senior termuda di squad La Roja. Enrique menegaskan masih ada jalan panjang di depan yang terjal yang harus dilewati oleh Gavi. Gavi masih memiliki banyak hal untuk ditingkatkan di dalam maupun di luar lapangan, kata Enrique. Dibalas langkah lagi akan menjadi pengkhianat Juventus. Setelah perpisahannya yang berderai air mata dengan Juventus. Hal itu akan dibalas dengan kabar yang mengatakan bahwa dirinya akan segera bergabung dengan seteru Juve, yakni Inter. Inter Milan menawarkan Paolo Dybala kontrak 4 tahun dengan gaji bersih 6 juta euro plus ekstra. Kedua belah pihak pun akan bertemu dalam beberapa hari mendatang untuk segera merampungkan proses administrasi kontraknya. Setelah kegagalan menandatangani Showa Manny, Hargan Klopp telah berambisi untuk memperkuat lini tengahnya. Keberadaan Fabinho, Jordan Henderson, dan Tiago Alcantara dianggap tidak cukup karena beberapa sudah tidak mudah lagi. Klopp juga berhati-hati untuk terlalu mengandalkan mereka yang masih muda seperti Jones, Carvalho, ataupun Elia. Wilner dan Keita juga sering cedera. Oleh sebab itu, penambahan satu pemain lagi yang siap pakai sangat dibutuhkan klopp musim depan di lini tengah. Mantan keeper Chelsea, Peter Cech mengatakan bahwa keeper Madrid, Thibaut Courtois, tidak mungkin memenangkan Balon d'Or karena posisi penjaga gawang akan selalu kalah pamor dari striker ataupun gelandang. Courtois, kini santer dikabarkan berpeluang memenangkan penghargaan tersebut penyusul penampilannya sebagai man of the match dalam final Liga Champions. Cech memuji mantan penjaga gawang Chelsea itu, tetapi mengatakan bahwa Balon d'Or kemungkinan besar direbut rekan-nya yakni Karim Benzema. Gelandang Manchester United, Fred kini lagi-lagi menuai sensasi. Setelah beberapa meme negatif yang beredar musim lalu mengenai performanya, kini Fred di sela-sela liburan musim panasnya tengah memamerkan penampilan barunya dengan tatanan rambut teranggar. Tak heran jika penampilannya di lapangan sering menjadi olok-olokan fans MQ. Dia ternyata lebih mementingkan penampilannya daripada permainaga. Pemain Liverpool, Mo Salah. Baru-baru ini mengatakan bahwa rumah pribadinya hampir mirip dengan rumah sakit. Hal itu dikatakan Mo Salah, karena dirinya sembarangan menata rumahnya selama perawatan pribadinya di rumah akibat cedera yang dideritanya beberapa waktu lalu. Sejumlah peralatan spesialis telah menghiasi setiap sudut rumah penyerang Mesir itu. Hal itu membuktikan bahwa dirinya benar-benar berusaha dengan cara apapun untuk tetap dalam kondisi priba. Mo Salah juga mengungkapkan bahwa hal tersebut sempat membuat istrinya marah. Arsenal diharapkan segera untuk menjual Nicolas Pepe musim panas ini. Pemain internasional Pantai Gading datang ke Emirates dengan biaya yang memecahkan rekor klub senilai 72 juta pounds pada tahun 2019. Tetapi pemain sayap itu gagal menunjukkan permainan terbaiknya selama 3 tahun pengabdianya di Arsenal. Pepe sudah ditawarkan ke klub lain dan Arteta kini masih mencari penggantinya di antaranya yakni rapinya dari Leeds United. Dari ajang UEFA Nation League, Grup A2, Spanyol sukses menaklukkan Republik Ceiko dengan skor 2-0. La Furia Roja membuka skor di menit 24 melalui aksi Carlos Soler. Pada babak kedua, tepat di menit 75, Spanyol menggandakan keunggulan melalui Pablo Sarabia di menit 75. Pada laga lainnya, Swiss berhasil membungkam Portugal dengan skor tipis 1-0. Hari Severović membawa Swiss unggul di menit ke-1. Sisa menit laga, tak ada lagi gol yang terjadi. Hasil ini masih menempatkan Spanyol di posisi pertama dengan 8 poin dari 4 laga, diikuti oleh Portugal di urutan kedua. Darwin Nunes selangkah lagi gabung Liverpool setelah mencapai kata sepakat soal harga dengan Benfica. Sebelumnya, kedua klub sudah deal di angka 85,3 juta pounds, tapi Benfica ingin Liverpool membayar besar di depan dan sisanya dalam bentuk bonus sesuai penampilan si pemain. Dan kemarin Liverpool akhirnya mampu merayu Benfica sehingga hanya membayar 64 juta pounds di muka dan sisanya dibayarkan jika beberapa klausul terpenuhi. Paris Saint-Germain dikabarkan sepakat berpisah dengan Mauricio Pochettino. Menurut The Athletic, Senin 13 Juni, kedua pihak menyepakati keputusan perpisahan pada pertemuan akhir pekan lalu. Zinedine Zidane, Jose Mourinho, dan Christophe Galtier mencuat sebagai nama-nama calon pengganti Pochettino. Namun menurut rumor, Zidane lah yang akan jadi pelatih anyar PSG. Dilansir footballtransfer.com, legenda Juventus dan Italia, Giorgio Ciellini telah menyelesaikan kepindahan bebas transfernya ke Los Angeles FC. Transfer akan dikonfirmasi secara resmi oleh LAFC dalam waktu dekat ini. Ciellini memilih pengalaman bermain terakhir di Amerika Serikat sebelum pensiun setelah mengakhiri kontraknya dengan Juventus. Barcelona masih dipandang sebagai favorit untuk Robert Lewandowski. Sementara Chelsea baru-baru ini juga dikabarkan berminat setelah mengizinkan Romelu Lukaku pergi. Tetapi menurut Mirror, Manchester United juga ikut dalam persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Lewandowski. Setan Merah masuk ke bursa transfer untuk striker baru menyusul kepergian Edinson Cavani. Timnas Inggris gagal meraih poin penuh karena diimbangi Italia tanpa gol pada lanjutan grup UEFA Nation League Minggu 12 Juni. Pelatih Gareth Southgate khawatir Inggris terlalu bergantung kepada Harry Kane. Pada laga ini, Tammy Abraham menggantikan Kane tetapi gagal mencetak gol dengan satu peluang di awal laga. Sementara Kane sendiri baru dimasukkan di babak kedua. Dengan hasil imbang ini, Inggris berarti sudah melewatkan tiga pertandingan tanpa mencetak gol lewat open play. Bernardo Silva baru-baru ini tengah dikaitkan dengan kepindahannya ke Barcelona. Menurut laporan Football Espana, pihak The Citizens akan melepas playmaker-nya dengan harga kisaran lebih dari 80 juta pounds. Hal tersebut tentu untuk menghindari pemain supaya tidak bisa bergabung dengan Barcelona. Melihat keuangan mereka yang tengah menipis. Barcelona dikabarkan tertarik mendatangkan back tengah Napoli Calido Colibali. Football Espana mengacu pada laporan dari jurnalis Italia Alfredo Pedula yang menempatkan Barcelona di posisi terdepan dalam hal penanda tanganan Colibali. Kontrak Colibali akan habis pada 2023 dan dengan demikian jika Napoli tidak dapat meyakinkannya untuk menanda tangani kontrak baru, akan dipaksa untuk menjual musim panas ini. Kabarnya harga yang diminta ditetapkan sebesar 40 juta euro. Manager AS Roma Jose Mourinho dilaporkan ingin memboyong Gerard Bale ke Stadio Olimpico di bursa transfer musim panas ini. Dilansir Football Espana, Ilupi disebut tertarik untuk mendapatkan tanda tangan winger tersebut, dengan Mourinho ingin bereuni dengan Bale. The Special One awalnya bekerja sama dengan pemain 32 tahun itu di Tottenham Hotspur, di mana Bale saat itu menjadi pemain pinjaman dari Madrid. Real Madrid akan mengadakan acara penghormatan perpisahan untuk Marcelo di tempat latihan klub Senin 13 Juni. Pemain asal Brazil tersebut akan melepas seragam Madridnya setelah 16 tahun berkarir di Santiago Bernabeu. Acara perpisahan akan dihadiri oleh Marcelo dan keluarganya. Presiden Real Madrid, Florentino Perez, akan langsung memimpin penghormatan. Juventus dilaporkan akan mengumumkan transfer Paul Pogba pada awal Juli mendatang. Mengutip Football Italia, Juventus yakin bahwa Pogba akan kembali ke Turin musim panas ini, usai pergi 6 tahun ke Manchester United dengan nilai transfer 100 juta euro. Saat ini kedua belah pihak tengah membahas panjang kontrak yang kemungkinan berkisar selama 3 atau 4 tahun. Mantan pelatih Juventus, Andrea Pirlo, resmi menjadi juru taktik klub asal Turki, yakni Fatih Karagumruk SK. Dengan begitu, Pirlo akan kembali mengarungi dunia kepelatihan setelah hampir satu tahun menganggur, usai dipecat Juventus. Di klub Fatih Karagumruk SK, Pirlo hanya mendapat kontrak berdurasi satu tahun. Bintang Liverpool Mohamed Salah mengaku masih terkejut dirinya hanya berada di posisi tujuh pada urutan voting Ballon d'Or 2021 lalu. Meski demikian, tahun ini dirinya optimis bisa memenangi gelar individu prestisius tersebut, mengikuti George Weh, legenda A9 yang meraih Ballon d'Or tahun 1995 sebagai satu-satunya pemain Afrika yang pernah memenanginya. Presiden Barcelona Juan Laporta mengungkapkan klubnya sangat dekat untuk mencapai kesepakatan kontrak jangka panjang bersama Gavi. Kabar tersebut sekaligus mematahkan rumor hengkangnya sang pemain. Nantinya, Gavi akan menandatangani kontrak hingga Juni 2027 yang akan mencakup klausul pelepasan yang substansial. Timnas Indonesia masih berpeluang untuk lolos ke Piala Asia 2023 meski kemarin kalah 0-1 dari Jordania. Skuad Garuda untuk sementara menepati posisi kedua klasemen grup A dengan 3 poin dari 2 pertandingan. Jordania memimpin klasemen dengan 6 poin, sedangkan Kuwait di posisi ketiga dengan 3 poin. Dengan kondisi seperti ini, ketiga negara tersebut mempunyai peluang yang sama untuk lolos atau tersingkir. Di laga terakhir nanti, jika timnas Indonesia menang atas Nepal dan Kuwait berhasil mengalahkan Jordania, maka ketiganya akan memiliki 6 poin yang sama, sehingga memunculkan kerumitan soal siapa yang berhak lolos. Sebab kelolosan tim akan dihitung dengan klasmen mini di antara Indonesia, Jordania, dan Kuwait. Agar lebih aman, timnas Indonesia harus mengalahkan Nepal dengan banyak gol untuk mengunci posisi runner-up grup A dengan 6 poin. Sementara Jordania harus mengalahkan atau imbang lawan Kuwait. Tidak hanya itu saja, kelolosan timnas Indonesia juga bergantung dengan grup lain karena hanya akan diambil 5 runner-up terbaik. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate yang terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya! Terima kasih telah menonton!